Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali di channel kami Muhammad Tamsis semangat guru untuk mempelajari eh busana selamat ketemu kembali di sesi yang kedua ini anak anakku yaitu melanjutkan tentang busana muslim Halo kemarin kita telah membahas ketentuan busana muslim bagi seorang muslim laki-laki sekarang tentuan busana muslim bagi seorang muslimah yang pertama yaitu menutup aurot kemudian yang kedua mengenakan jilbab dan kerudung tiga tidak tentu sepanjang tidak bertabaruj tidak menyerupai busana laki-laki dan tidak mempelajarkan bentuk dan lepuk tubuh pertama yaitu mengenakan jilbab dan kerudung wanita-wanita yang muslimah itu diwajibkan sesuai dengan surat al-ahsyab yang kami jelaskan di awal-awal itu perintahnya jelas yaitu ya ayah nabi yu kulih aswa jika wabana tika wanisa ilmu mini na yudini na alihina mencara bibihina jelas ya ayah nabi yu dijelaskan disitu hai nabi kata-kata nabi itu berarti kalau tidak ada alnya itu masih naki roh itu berarti kan artinya jilbab itu juga diperintahkan pada nabi-nabi sebelum nabi Muhammad maka agama-agama lain juga dalam kategori jilbab ini juga mereka mengenakan jilbab cuma kan bentuknya kan kadangkala yang membedakan itu kan fashionnya itu akan tetapi ketika pada sesi ayat al-quran ini tentunya nabi yang dimaksud disini dimakrifatkan pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di peruntukkan bagi nabi Muhammad tentunya ya umat Muhammad diperintahkan untuk berjilbab disini yaitu anak-anak kita istri-istri kita dengan fashion yang berbeda mungkin kalau fashion di timur tengah mungkin agak pandangannya agak berbeda dengan fashion-fashion di Indonesia cuma yang terpenting adalah ketentuan dasarnya itu tidak menyalai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat saya tidak masalah ketentuan yang kedua yaitu menutup aurot pada ketentuan yang kedua ini seorang wanita itu untuk batas aurotnya itu meliputi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan lapak tangan itu ahli fikih mengatakan batas-batasannya seperti itu semua anggota tubuh kecuali wajah dan tangan itu artinya dalam keseharian memang seluruh anggota tubuh wanita itu merupakan aurot bahkan ada ulama yang mengatakan secara ilmu syufi itu as-sautu mar'ah aurot ada yang mengatakan bahwa pandangan tentang suara wanita itu juga termasak aurot karena memang wanita itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang yang dalam kategori sangat dilindungi, sangat dihormati oleh nabi sendiri pun sangat menghargai dan menghormati ketentuan yang ketiga yaitu bagi seorang selimah dalam mati busana yaitu tidak boleh lembus pandang artinya walaupun pakainya itu sudah ada kategori jilbab tapi kalau tubuhnya apa pakaian bentuknya itu bisa kelihatan transparan itu ya tidak pas itu maka hal ini diingatkan oleh Baginda Rasul dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Abu Daud Rasulullah pernah mengingatkan salah satu putri sahabat Rasul yaitu Abu Bakar bernama Asma Asma suatu ketika datang kepada Rasulullah dengan pakaian yang yang tipis kemudian kelihatan lekuk tubuhnya kemudian Rasulullah bersabda sungguhnya seorang wanita apabila sudah sampai masa balik atau kuber tidak boleh memperlihatkan tubuhnya kecuali muka dan dua tangannya hadis rewat Abu Daud yang kelima adalah tidak tabaruj penentuan yang kelima tidak tabaruj artinya tidak tabaruj itu secara etimologis adalah menampakkan diri yaitu bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik awan jenis nah inilah yang disebut tabaruj apalagi konteks sekarang ini di medsos di igi gitu kan ya di youtube atau bahkan di tiktok itu seringkali wanita-wanita berjilbab bersolek itu melebih batas dan bahkan di makatil muka rumah melihatkan kan juga sering jadi sidiran juga pandangan-pandangan yang menganggap bahwa wanita Indonesia kok seperti itu ya kemudian ini juga yang seringkali di saya lihat itu kan anak-anak itu perlu diberhatikan juga itu kadangkala glowing itu anak-anak sekarang wanita itu kan glowing tapi kadangkala perlu diberhatikan juga apakah kemudian makeup itu itu menolak air wudhu itu juga harus diperhatikan ketika menolak air wudhu tentunya wudhunya juga tidak sah makanya kadang itu dia itu lebih berat mempertahankan bersoleknya daripada sholatnya ini juga menjadi perhatian bagi anak-anak sekalian hidup itu siapa sih maka jangan jangan kemudian kita melupakan Allah demi kecantikan dirinya bagi Allah itu kecantikan kita tidak ada apa-apanya dibanding sebenarnya energi kita maka Allah melihat kita itu bukan dari kecantikan paracantik wajah fisik kita tapi hakikatnya hati kita oleh sebab itu untuk anak-anakku yang cantik dan cakep perhatikan terkait dengan ini jangan kemudian ada pepatah glowing habis uang banyak tapi untuk agama susah untuk ibadah susah itu mohon diperhatikan terkait dengan tabaruj jangan berlebihan lah kalau dibermedsos karena itu juga akan menimbulkan fitnah bagi kita semua yang kelima yaitu ketentuan berpakaian berusaha muslimah bagi wanita yaitu tidak tabaruj tabaruj secara timologi diartikan pengertiannya yaitu secara timologis menampakkan diri yaitu bersoleh atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis dan fitnah bagi keduanya mengingat terdapat fitnah bagi keduanya tentunya tabaruj disini yaitu memperlihatkan diri kita bersoleh terlalu berlebihan atau bermedat terlalu berlebihan atau sekarang diartikan juga banyak-banyak berhias, glowing dan sebagainya tapi kadangkala dia itu lebih berat mempercantik dirinya daripada ibadah sholatnya sehingga tidak sholat karena kalau sholat kan wudhu khawatir nanti makeupnya hilang dan sebagainya oleh karenanya bagi anak-anakku sekalian jangan memiliki urusan dunia demi akhiratnya boleh kita mempercantik diri diperintahkan Allah juga kok Allah juga mempersilahkan kita untuk mempercantik diri tapi batas-batas yang melebihi kenormalan mohon dihindari karena itu akan menyebabkan fitnah apalagi sambil bergoyang di medsos di IG atau di tiktok kadangkala menimbulkan fitnah bagi keduanya dan bagi juga orang-orang di sekitarnya nah inilah Islam dengan jelas tidak membolehkan kabar dan yang terakhir ini yaitu hikmah berkesan muslim dan muslimah anak-anakku mudah-mudahan kita dalam berlindungan Allah selalu mengikuti aturan-aturan yang telah diseret oleh agama kita sehingga mengandung nilai hikmah bagi kita sekarang dan di masa yang akan datang ada pun tema yang kita paham sejak awal mudah-mudahan berhikmah bagi kita yang pertama hikmah berbagaian bersama muslim yaitu satu dengan kita berbagaian bersama muslim maka Allah lebih suka pada diri kita pakaian terlihat bersih dan rapi jauh dari kotoran, najis dan terlihat sopan dan disegani masyarakat karena identiti kita ada pada pakaian kita langkah kita, perilaku kita atau kebusana pakaian yang kita gunakan kemudian melambangkan keberbedaan seorang pakaian itu akan melambangkan diri kita kalau pakaiannya itu sopan, bagus ya orang juga akan segan jadi jangan terlalu menggunakan pakaian-pakaian yang norak, yang tidak pas kemudian dengan kita berbagaian yang yang muslimah dan sedangkan ketuan syariah tentunya kita akan menjadi teladan sebagaimana yang telah diteladankan oleh Rasulullah walaupun kadang-kala memang ada bentuk pakaian yang ada di timur tengah dengan di Indonesia maka yang terpenting adalah kaedah-kaedah yang sesuai itulah kita gunakan dengan syariah tadi jangan mengumban aurot gitu itu yang bisa saya sampaikan semoga anak kelas 10 ini menjadi maju menjadi berakhlakul karimah yang baik dan dipanutan bagi semuanya next time adalah saya saya terima kasih dan Allah salam berikahi langkah kita wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih